Intro Keindahan sebuah rumah tangga atau keluarga atau pernikahan bukan hanya ditentukan oleh keindahan kebersihan rumahnya nah keindahan dan kebersihan rumah juga perlu gitu ya makanya saya membangun rumah dan saya pelihara betul keindahannya sampai saya memenangkan 4 tahun berturut-turut rumah asri, rumah sehat untuk dibintar tapi terlebih lagi yang paling penting adalah pribadi-pribadi yang mendiami rumah karena itulah yang paling utama di dalam keluarga dalam buku yang ditulis oleh Gary and Joy Lundberg yang berjudul Five Kisses to a Happy Marriage bagaimana menikah dan bahagia maka salah satu kuncinya adalah belajarlah berbagi tanggung jawab apalagi kalau anda pasangan muda dimana gak punya pembantu gitu ya wah ini lebih perlu lagi ya mungkin yang satu bersihin halaman luar satu halaman dalam satu vakum lantainya satu nyuci piring nah tidak memisahkan bahwa itu kan urusannya perempuan gitu ya pernikahan yang bahagia yang menjalani pernikahannya melewati kawin emas 50 tahun dan mereka bahagia maka dilaporkan dalam penelitian Gary bahwa mereka berbagi tanggung jawab waduh anda kaya raya punya sopir dua punya tukang kebun tukang masak satu bagian bersih-bersih tiga gitu ya nah anda berbagi tanggung jawab dalam bidang lain jadi misalnya berbagi tanggung jawab dalam pembiayaan keuangan keluarga suami misalnya mungkin wah uang pangkal anaknya akan ada trip ke luar negeri istrinya SPP atau istrinya mungkin untuk urusan lauk-lauk suaminya untuk urusan pembiayaan rumah tangga yang lain jadi ada pembagian tanggung jawab lebih bagus lagi kalau keuangannya disatukan sehingga tanggung jawab itu dipikul bersama-sama siapapun yang menghasilkan uangnya ini menjadi uang kita tapi apapun kondisinya level ekonominya maka selalu ada tanggung jawab yang bisa dibagi bersama-sama ketika suaminya mengelola bisnis waduh tanggung jawabnya membiayai keluarga istrinya punya tanggung jawab mengurus anak-anak nah semua tanggung jawab ini harus dilakukan sebagai panggilan hidup yang dijalankan dengan senang hati jadi bukan waduh merasa capek, merasa sibuk lalu wah pasangan saya ini males lalu menuntut tapi lakukan dengan senang hati maka nanti pasangan anda juga akan melakukan tanggung jawabnya dengan senang hati Gary dan Joy menyarankan dalam hal berbagi tugas dan tanggung jawab ini termasuk dalam mendidik dan mengurus anak-anak mungkin ada yang berbicara lah ini kan mendidik anak ini urusan perempuan ini mendidik anak ini termasuk yang penting untuk dibagi tugasnya bukan hanya untuk kepentingan supaya suami istri ini bahagia karena merasa kebersamaan tapi lebih ditekankan pada pentingnya bagi anak ternyata anak itu kalau dididik oleh kedua orang tuanya itu jiwanya akan lebih imbang nah jiwa yang imbang ini karena figurnya imbang jadi dia punya kedekatan dengan ayah dan ibu anak yang punya kedekatan dengan ayah dan ibu ternyata lebih hebat lebih cerdas nah dalam jangka panjang ketika punya anak-anak yang cerdas anak yang pintar bertestasi pastikan pernikahannya bahagia belum lagi ketika suami istri itu berbagi tugas dalam purus mendidik anak tentu tidak sama waktunya jadi misalnya istrinya sedang masak atau punya pekerjaan lain yang harus diselesaikan nah suami ayo anak-anak kita pergi ke mal nah ini kan juga si istri akan merasa terbantu luar biasa aduh pasangan saya ini mengerti apa yang harus dilakukan sehingga saya bisa memasak dengan tenang tidak direcokin anak-anak bagaimanapun juga berbagi tanggung jawab adalah modal yang kuat untuk hidup bersama jangka panjang di dalam pernikahan karena itu berbaik hatilah rendah hatilah semangat dan antusiaslah untuk mengerjakan pekerjaan dan tanggung jawab di dalam keluarga bersama-sama karena itulah cara membangun pernikahan yang bahagia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati